Intro Saya merasa bahwa masalah yang dihadapi oleh Mbak Gris Dayanti bersama dengan anaknya yaitu Aurel dan Azriel ini, ini sebetulnya masalah keluarga jadi alangkah indahnya kalau persoalan keluarga seperti ini tidak perlu diumbar ke publik dan sayangnya klarifikasi itu justru disampaikan secara detail pula itu masalahnya, jadi mestinya klarifikasi itu disampaikan seperti ini ini adalah urusan keluarga saya, saya sangat sayang anak saya itu, dua orang anak saya dan nanti insya Allah saya akan selesai tapi jangan sampai juga tidak boleh ketemu atau tidak bertemu dengan mereka itu kan kedua mereka ini, kedua pihak ini Ibu Gris Dayanti dan juga Aurel Azriel itu punya hak yang sama untuk saling bertemu, saling nak sapa, saling rindu namanya juga orang tua sama anak, tidak ada yang bisa misahkan mereka ya sejauh ini menurut saya belum ada sesuatu yang krusial hal yang menyebabkan Mahkamah Kehormatan Dewan harus memberikan teguran karena ini kan urusan pribadi sekali lagi kalau nanti menyangkut sebagai anggota Dewan itu memperburuk citra anggota Dewan itu baru ada kaitannya dengan DPR nah sejauh ini kan belum sampai ke arah itu jadi hal-hal yang bisa ditangani oleh MKD itu ya satu jika memang betul-betul memperburuk citra kelembagaan DPR dan juga anggota DPR secara pribadi kemudian yang kedua, kalau ada delik pidana ada ancaman, kemudian ada perbuatan kriminal bahkan kalau perlu ya kalau ada perbuatan tidak menyenangkan dan lain sebagainya itu mungkin bisa dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan dan lagian ini nggak ada yang lapor nggak ada biasa saja jadi kalau nggak ada yang melapor ya kita tidak juga baga pada posisi yang harus mengejar-ngejar banyak hak dan kewajiban kewajiban sosial yang melekat pada anggota Dewan tidak bisa sembarangan kita harus jaga juga penampilan kita harus jaga kepercayaan konsekuennya konsekuennya banyak ya kok nanti nggak timbul persoalan kalau saya punya wakil di DPR seperti ini itu juga baik-baiknya istilahnya apa namanya ya salah menurut saya keliru tempatnya kan situ dan itu justru menjatuhkan martabat dirinya sendiri lucu ya kalau emang dia bijak apalagi dia jadi role model ya jadi contoh yang dipanuti oleh masyarakat luas ya seharusnya tidak diumbar dia sosial ya ada mekanisme apalagi dia jadi orang tua ya menurut saya sih sebaiknya ya undang anaknya yang ngomong bar kok masih ada nggak sih hubungan apa namanya antara ibu dan anak atau ayah dengan anak atau anak dengan orang tua masih ada nggak kalau masalahnya artinya jelas-jelas sudah ada masalah besar di dalam kuatnya itu jadi tidak pantas menggunakan media show untuk ya mengklarifikasi segala macam itu saya kira bukan tempatnya bukan tempatnya tempat yang jelas kalau dibilang merugikan banyak banyak yang dibilang yang pertama ya luarga Mbak KD sendiri ya itu jelas dia merugikan dirinya sendiri di sisi lain karena ini yang kita hadapi adalah contoh-contoh dari seorang publik figur itu menjadi contoh yang nggak baik bagi masyarakat luas tapi hubungannya baik begini saya waktu bisa sama Mbak Hendi kan setelah saya pulang haji tiga bulan jadi ya sudah biar begini kami dua belas tahun menikah beda agama setelah itu kami bisa ya kan ya saya meyakinin apa yang saya yakinin gini ya sudah jalan gini kita hubungannya lebih baik berutama lebih baik Henry lebih baik kondisinya sekarang juga orang sehat nggak sama saya gitu saya hari ini jadi gimana juga apa keluarga ini kan kalau saya deken ya udah lama sih sering ketemu begitu juga kalau di keluarga saya ada acara mereka datang sering sih jadi jangan lupa untuk subscribe cumi-cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya selamat menikmati